Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Syahid Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan kepada sahabat-sahabat KPPS Bagaimana cara meng-input aplikasi di Siakba Dalam pembentukan KPPS pada pemilu tahun 2024 Langkahnya teman-teman Kita siapkan terlebih dahulu Dokumen-dokumen yang akan kita upload Yang pertama adalah kita menyiapkan pas foto Kemudian yang kedua Itu kita menyiapkan EKTP Pas foto dan EKTP ini Dalam bentuk JPG Kemudian selain itu Kita juga menyiapkan scan ijasa terakhir Selanjutnya surat pendaftaran pada saat kita Daftar di PPS untuk menjadi KPPS Kemudian yang selanjutnya adalah Surat pernyataan Dan yang selanjutnya adalah Daftar riwayat hidup Kemudian ada Surat keterangan sehat Maka berkas ini Teman-teman silakan disiapkan Ini dokumen atau berkas tersebut Akan diunggah pada aplikasi Siakba Jika sudah disiapkan Maka teman-teman Langkah selanjutnya adalah Masuk ke dalam aplikasi Siakba Nah Teman-teman buka google Kemudian tulis disini Siakba.kpu.go.id Kemudian pilih yang Siakba Kemudian akan tampil semacam ini Setelah itu Teman-teman Silakan Ambil data akun Yang telah disampaikan oleh PPS Melalui PPK dan KPU Kabupaten Kita lihat disini Akun yang Sudah ada Ini kita copy saja Ini didapatkan Atau disampaikan oleh PPS Kita klik login Kemudian disini Ada email Email yang tadi kita pas tekan disini Dan passwordnya juga sama Password Yang Sama dengan username Kemudian Jika sudah Maka kita klik login Nah Pada saat kita login Itu kita Diminta untuk Mengganti form password yang baru Akan tetapi Untuk memudahkan pengecekan Dan pemantauan Yang dilakukan oleh PPS Teman-teman silakan Masukkan passwordnya Sama dengan yang awal Ya Jadi Antara password username Password Kemudian form pengajuan password baru Itu semuanya sama Itu semuanya sama Jadi Masuknya tidak kita ganti Jika sudah Maka teman-teman klik Yang lanjutkan Nah Jika teman-teman berhasil Mengupdate data Silakan Klik lanjutkan Setelah itu Teman-teman akan Masuk ke dalam Aplikasi Dan kita bisa lihat Di sana Namanya TPS nya Dan sebagiannya Ini sudah ada Maka Langkah selanjutnya Teman-teman Adalah Edit Profil Edit Profil ini Teman-teman silakan Isi Biodata Nick Kemudian Nama Pastikan namanya Sesuai Kemudian Masukkan email aktif Email aktif ini Adalah email pribadi Yang Disetorkan Atau disampaikan Dicantumkan Pada saat Teman-teman Mendaftarkan Sebagai KPPS Kemudian Isi juga jabatan Jabatan disini Teman-teman Pastikan Sudah Pleno Sudah melakukan Musawarah Dengan teman-teman KPPS Yang lainnya Apakah teman-teman Sebagai ketua Apakah teman-teman Sebagai Anggota KPPS Kemudian Isi juga Tempat tanggal lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Pendidikan Alamat Dan Pastikan Identitas Alamat juga Itu sesuai Semuanya Bahkan Disini WA Liwayat penyakit Jika ada Silahkan dituliskan Perangkat Elektronik Yang digunakan Ini Teman-teman Tuliskan Saja Yaitu Android Kemudian Yang paling Penting Saya jelaskan Disini Adalah Riwayat Kepemiluan Riwayat Kepemiluan Ini Jika teman-teman Pernah Mengikuti Kepemiluan Pengalaman Kepemiluan Silahkan Tuliskan Saja Di Riwayat Kepemiluan Contohnya Kita tulis Disini KPPS Kita pengalaman KPPS Pada Tahun 2020 Kemudian Kita simpan Dan Apabila Teman-teman Belum Pengalaman Maka Teman-teman Silahkan Kosongkan Saja Dan Apabila Teman-teman Mempunyai Lebih Satu Pengalaman Maka Teman-teman Silahkan Klik Tombol Tambah Maka Akan 2 Dan Sebagainya Silahkan Tambahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Selanjutnya Klik Simpan Jika Sudah Mengisi Biodata Kemudian Teman-teman Unggah Dokumen Pada Saat Unggah Dokumen Ini Hal-hal Yang Tadi Saya Sampaikan Perkas Atau Dokumen Silahkan Nanti Di Upload Disini Yang Pertama Adalah Pas Foto Contoh Kita Ambil Foto Saja Nah Foto Disini Kita Ambil Foto Kemudian Kita Klik Simpan Ini Sudah Ada Fotonya Kemudian Kita Upload Juga Ijasa Ini Sebagai Contoh Contoh Saja Teman-teman Kemudian KTP Surat Pendaftaran Pernyataan Kelibat Hidup Dan Kesehatan Ini Semuanya Di Upload Dan Pastikan Teman-teman Ukuran File Itu Adalah Maksimal 3MB Jika Lebih 3MB Maka Teman-teman Silahkan Convert Terlebih Dahulu Jika Sudah Di Upload Semuanya Dipastikan Semuanya Terapload Maka Teman-teman Klik Unggah Setelah Klik Unggah Teman-teman Silahkan Konfirmasi Terlebih Dahulu Pada PPS Setelah Mendapatkan Jawaban Konfirmasi Silahkan Teman-teman Klik Kunci Data Itulah Penjelasan Bagaimana Mengisi Akun Siakba Dalam Pembentukan KPPS Pada Pemilu Tahun 2024 Semoga Bermanfaat Dan Saksikan Konten-konten Muhammad Syahid Selanjutnya Terima kasih